DBS To The Point DBS To The Point DBS To The Point Pak Artijo, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point Terima kasih, bones kubang, apa kabar? Baik, senang sekali karena Anda sudah bisa datang ke sini Karena sebelumnya kita ketemu di Mahkamah Agung Kira-kira 3 tahun yang lalu Benar, benar, ingat saya Sebelum kita berbincang lebih lanjut Kita akan ikuti dulu paket berikut ini Tahun 2016, Republik yang diproklamasikan Soekarno-Hatta ini berusia 71 tahun Dan seperti ditakutkan oleh Bung Hatta, negeri kita terbelenggu korupsi Mungkin karena sudah membudaya, korupsi begitu menggurita Mulai dari pusat hingga daerah Dan meliputi tiga cabang kekuasaan Eksekutif, legislatif, dan diudikatif Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat Sepanjang 2015, 1.700an orang tersandung korupsi Total kasus lebih dari 850 kasus Sebuah praktik jahat yang merugikan negara hingga 4,3 triliun rupiah Modus terbanyak, penyalahgunaan anggaran Disusul, penggelapan, penggelembungan, hingga laporan fiktif Dalam pada itu, rata-rata fonis untuk koruptor terus turun Pada 2013, masih 2 tahun 11 bulan Pada semester pertama tahun 2016, rata-rata fonis untuk koruptor turun Menjadi 2 tahun 1 bulan Kabar baiknya, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat Di peringkat 88, menurut data transperensi internasional Dalam penegakan hukum kasus korupsi, negara kita boleh berharap kepada arti Jo Al-Kostar Hakim Agung yang menjadi ketua kamar pidana di Mahkamah Agung ini Memimpin kawan-kawannya mengganjar pelaku korupsi dengan hukuman berat Pak Artijo, tadi sudah di dalam pengantar Anda, saya atau kami kategorikan sebagai istimewa dalam tanda kutip Situasi di sekitar kita adalah bahwa Para hakim membuat keputusan terhadap koruptor lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya Di siti yang lain, korupsi juga tidak berkurang Lalu kemudian, kita langsung teringat pada Anda ketika 71 tahun Indonesia merdeka Saya ingin dapatkan komentar pendek Anda tentang kesan setelah 71 tahun dalam kasus korupsi ini Kita sudah di mana? Ya, artinya begini Kalau saya justru berpandangan selalu optimis lah Jadi negara kita sudah berusaha Tapi di sana-sini memang lingkungan kita Memang masih terjadi praktek-praktek korupsi Sebetulnya korupsi ini kan sebetulnya merupakan kanker Bagi negara Jadi bagi Anda ini kanker? Kanker bagi negara, tubuh negara Stadiumnya? Stadiumnya sudah tinggi itu Sudah tinggi Jadi dengan demikian, kita harus cepat dengan tangkas negara kita ini Untuk memberantas korupsi ini Jadi dengan demikian, fungsi protektif hukum pidana terhadap negara ini harus ditegakkan Fungsi protektif atau represif? Ya, dia melindungi negaranya Melindungi negaranya Harus protektif kita Karena negara ini, wajah negara kita, marwah negara kita ini tergantung pada tenggaknya hukum pidana Jadi, misalnya orang seenaknya korupsi di republik ini Orang seenaknya mengedarkan narkotika di republik ini Orang seenaknya mencuri ikan di republik ini Dan negara kita ini negara apa? Jadi, seenaknya dalam bisnis narkotika, seenaknya korupsi, seenaknya mencuri kekayaan kita di laut Lalu pertanyaan Anda tadi yang terakhir apa? Lalu apa kemudian negara kita ini? Itu pertanyaan yang penting Ini soalnya ada sejumlah data Kita ambil saja data-data yang paling akhir ya Pada tahun 2015 Kita coba lihat di grafis soal bagaimana kasus korupsi di Indonesia Yang ingin dikatakan adalah bahwa makin tinggi sebetulnya Kalau lihat seperti ini, Anda tadi Saya ingat betul ketika Anda bilang ini kanker Lalu kemudian stadium tinggi Harus di kemo atau apa? Ya, ya Ya, itu tentu di sini fungsi pemidanaan, penjeraan itu penting Penjeraan penting Karena apa? Efek jera itu penting bagi para koruptor Supaya apa-apa buatan-perbuatannya tidak menolar Tidak menjadi virus kepada orang-orang lain yang berpotensi untuk korupsi Jadi ini saya kira peringatan bagi para korupsi Untuk mengingat bahwa perbuatan Anda ini adalah menyengsarakan rakyat Dimensinya begitu banyak dampaknya itu Dimensinya begitu banyak dan menyengsarakan rakyat Ya, betul Tetapi kan itu selalu ada hubungan sebab-akibat kenapa ini berjalan Lalu kemudian sampai di Anda itu adalah sudah di ujungnya kan? Ya, betul Lalu ketika Anda ketok palu, Anda berharap ujung ini akan kemudian kembali ke hulu untuk perbaikan atau bagaimana? Ya, ya tentu Jadi fungsi hukum bidana ini kan juga ada efek deteran Ya, ya deteran Untuk menyegah Jadi fungsi hukum bidana itu pencegahnya dua adalah ada prevensi umum dan prevensi khusus Prevensi umum itu kepada publik, prevensi khusus itu kepada mereka supaya tidak mengulangi lagi Jadi dengan demikian saya kira kita tetap optimis bahwa negara kita ini mampu menanggulangi itu Untuk itu saya kira ada perlu ada kesadaran kolektif dari bangsa kita ini bahwa korupsi ini sangat berbahaya Ada kesadaran kolektif bahwa korupsi ini sangat berbahaya Pak Artijo, saya ingin menyampaikan sebuah berita yang agak mengembirakan soal indeks persepsi korupsi kita yang sebetulnya makin baik Coba lihat dan saya minta Anda punya komentar tentang ini Indeks persepsi korupsi Indonesia Tahun 2011, 2012, 118 2013, 114 2014, 107 Dan 2015, 88 Kalau Anda lihat ini sebuah berita yang lebih baik atau bagaimana? Ya tentu lebih baik Berarti negara kita ini sudah berusaha sekuat mungkin untuk menanggulangi tentang korupsi ini Korupsi ini kan masalah internasional ya Karena PBB dalam UNCAC itu sudah mengingatkan betapa bahayanya korupsi ini Karena ini adalah mengganggu tata hubungan pemerintahan ya Merendahkan, bisa menurunkan demokrasi ya Dan dampaknya begitu banyak Sehingga dengan demikian syukur kalau indeks korupsi kita ini Indeks korupsi sudah makin baik Pak Artijo, ini kan ada dua Seperti ini sudah dikatakan dari pengantar tadi Anda ini menghukum berat para koruptor Di satu sisi Di sisi lain ada juga bagian lain dari dunia peradilan kita yang menghukum ringan para koruptor Kalau Anda berhadapan dengan situasi seperti ini apa Anda pikirkan? Ya begini itu Bu Ngedul Mosko ya Jadi di Mahkamah Agung Terutama di majelis yang menangani korupsi itu Itu ada kesepakatan, kesepakatan kamar pidana ya Kesepakatan kamar pidana itu ada kesepakatannya Dan Anda adalah ketuanya disitu? Ya saya ketuanya disitu Jadi antara pasal dua undang-undang tipikor dan pasal tiga ya Pasal dua itu adalah kualifikasinya melawan hukum, memperkaya diri sendiri Melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara Jadi merugikan apa? Kalau pasal tiga Kualifikasinya Menyalahgunakan kewenangan Menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi Merugikan keuangan negara Menyalahgunakan kewenangan Dan Anda membuat yang berat ini? Ya begini Membuatnya biasanya itu kalau ada orang menerapkan misalnya di Yudek Fakti Itu di pasal tiga Tapi setelah ini karena ini di atas seratus juta kesepakatan kamar Kalau seratus juta itu adalah signifikan untuk memperkaya Seratus juta rupiah dianggap signifikan untuk memperkaya diri Bukan hanya menguntungkan itu Tapi itu sudah memperkaya, menambah kekayaan Jadi dengan demikian Biasanya di kamar pidana itu Kalau saya majelisnya dan yang lain-lain Kalau seratus juta itu dikenakan pasal dua Sehingga lalu dia itu menjadi naik Kalau pasal dua minimum khususnya itu empat tahun Kalau pasal tiga minimum khususnya satu tahun Jadi itu ada dua perbedaan dan itu sudah disepakatan Tapi itu tidak turun ke pengadilan diberendah ya? Benar harus, itu karena sudah disepakatan, itu kesepakatan kamar Arti jok, kita beri doang Pemirsa KMK segera Sering terjadi penyalahgunaan Penyalahgunaan orang, misalnya pegawai di Mahkamah Agung Seolah-olah dia bisa mengatur majelis Terima kasih telah menonton!